Selamat pagi sahabat belajar Indonesia channel Kita lanjutkan tutorial kita Cara membuat Twibon Menggunakan Adobe Illustrator Tampilannya seperti ini Nanti ini kita akan bagikan Silahkan cara downloadnya ada Di durasi ketiga menit Kita langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama Disini kita buat dulu File new seperti itu Teman teman silahkan Untuk namanya bisa di custom sendiri Terus untuk Sidenya disini satuannya kita Kasih unit dan untuk Lebarnya kita berikan 10 cm dengan perbandingan Yang sama kalau sudah Ditekan ok saja Disini sudah ada Teman teman silahkan supaya lebih mudah Kita gunakan ruler ya Ctrl R mana tau ingin menggunakan Satuannya lebih detail lagi Kalau sudah Kita buat dulu Satu buah retangle Seperti ini Kita paskan pada Addbot nya Untuk retangle nya Kita Masukkan disini Fill nya warna Putih ya Default aja Dan untuk Outline nya kita beri Hilangkan saja Jadi disini Tanpa outline Kalau sudah teman teman Bagian yang ini Kita duplikat Dengan cara di drag Sambil menekan Alt ke sebelah kiri Seperti itu Setelah itu Kita Perkecil dulu Supaya lebih tipis Lalu Ini Satuannya kita tidak Menggunakan cara Terperinci Tapi kurang lebih Pembuatan seperti ini Teman teman nanti Kalau yang mau Bisa dilakukan Secara detail lagi ya Oke yang ini Kita drag Seperti ini Teman teman Jadi sudut Bagian atasnya itu Sudah menjadi Setengah lingkaran Kurang lebih seperti itu Silahkan Sekarang Kita duplikat Ini caranya Menggunakan Satuan Disini Lebarnya Kita ambil Lebarnya saja Kita copy Setelah itu Kita klik kanan Pada transform Dan Di bagian transform Kita pilih Move Oke Disini teman teman Bagian horizontalnya Kita pastikan Yang tadi Sedangkan Untuk bagian vertikalnya Kita kosongkan saja Kita cek dulu Ini menjadi Berubah ya Maksud saya Berpindah Dari kiri Ke kanan Dengan Perpindahan Satuan yang sama Atau lebar yang sama Kita tekan copy Seperti itu Lalu tekan Ctrl D Untuk melakukan Atau mengulangi Satu langkah sebelumnya Seperti itu Kita buat saja Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ini sudah ada Sebenarnya ini Tidak selalu Sepuluh Jadi teman teman Bisa digunakan Lebih banyak Atau lebih sedikit Tergantung Mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari Tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Dari keinginan Dari keinginan Banyak lakukan Yang akan kita buat Nanti Oke Kalau sudah Kita naikkan Ke atas Sambil menekan Control Kita duplikat Seperti ini Oke Yang bagian atasnya Kita tekan D Maksudnya Ditekan D itu Kita munculkan Outland Dan kita hilangkan Disini bagian File Oke Ini sudah Punya Kita Bagian ini Mana tahu Dibutuhkan Kita duplikat saja dulu Sambil menekan Shift dan Alt Oke Sekarang kita olah Bagian yang pertama Disini teman-teman Kita buat Jigjak Jadi artinya Bagian Angka Genap Misalkan Kita buang Disini Angka genap Kita buang Oke Sedangkan Angka ganjil Disini teman-teman Bisa disesuaikan Apakah ini Mau nanti Lebih Lakukannya Itu lebih dalam Tinggal digeser Seperti itu Ini Saya contohkan Saja Untuk Contoh Lakukannya Kita Ambil Saja Salah Satu Oke Ini Salah Mengambil Harusnya Yang ini Diambil Berarti Ini kita Naikkan ke atas Oke Seperti itu Yang ini Kita Fill Kita hilangkan Oke Kalau sudah Seperti ini Sekarang Kita Potong Yang ini Kita pilih Disini ada Minus Front Satu Yang ini juga sama Tinggal diseleksi saja Seperti itu Ini Minus Front Ini juga sama Ini Sorry Ini klik dulu Tidak terseleksi Kita Minus Front Ini juga sama Minus Front Ini juga sama Minus Front Oke Seperti ini Ini bagian Bagiannya masih terpisah Teman-teman Kita bisa Membuat lingkaran Atau bentuk yang lain Dengan cara Di drag Saja Seperti yang tadi Oke Di drag dulu Dan nanti Bagian yang Tingginya Kita bisa turunkan Ini bisa Menjadi Lingkaran Seperti ini Ini tinggal Ditarik saja Untuk Lingkarannya Menggunakan Direction Ini berbentuk Seperti Ellipse Kita juga Bisa Dikurangi Atau Bisa dibuat Sempurna Lagi Untuk lingkarannya Nanti tinggal Sesuaikan saja Oke Selanjutnya Teman-teman Pada Bagiannya Ini Kita Seleksi saja Dulu Semuanya Kita Group Lalu Kita Duplikat Aja Dulu Barangkali Nanti Ada Kesalahan Tinggal Kita Simpan Disini Disebelah Kiri Lalu Kita Putarkan Oke Sekarang Kita Isikan Kedalam Fill Yang Tadi Caranya Hampir Sama Oke Pada Dasarnya Kita Harus Mengisi Semuanya Disini Jadi Terisi Untuk Fill Jangan Sampai Di bagian Yang kiri Ini Ada Di Bagian Tengah Seperti Itu Ini Hanya Sekedar Contoh Saja Nanti Teman-teman Bisa Membuatnya Dengan Gaya Sendiri Begitupun Dengan Yang saya Bagikan Mungkin Aka Berbeda Tapi Kurang Lebih Pembuatannya Seperti Ini Oke Kita Ungroup Dulu Semuanya Kalau Sudah Di Ungroup Kita Seleksi Teman-teman Bagian Yang Ini Oke Seperti Itu Kita Seleksi Bagian Yang Background Jangan Lalu Kita Gabungkan Menggunakan Disini Ada Unit Kalau Sudah Digabung Kita Pilih Warna Biru Saya Contohkan Warna Birunya Yang Ini Saja Lalu Kita Pilih Dulu Pada Objek Yang Lain Juga Sama Kita Pilih Warna Biru Juga Kalau Ingin Membuatnya Lebih Panjang Teman-teman Bisa Tinggal Ditarik Saja Disini Objek Menjadi Panjang Tapi Di Perhatikan Juga Untuk Kelengkungan Ini Bisa Ditarik Saja Di Tengah Supaya Sisinya Itu Bisa Menjadi Lebih Bulat Seperti Itu Oke Silahkan Explore Sendiri Selanjutnya Kita Control A Dulu Semuanya Kita Pilih Sebentar Kita Pilih Semuanya Lalu Kita Gabung Atau Kita Kompon Boleh Disini Digabung Di Kompon Terus Kita Berikan Gradasi Caranya Bisa Menggunakan Yang Ini Kita Tarik Warna Birunya Seperti Itu Kita Buang Untuk Warna Teman-Teman Bisa Lebih Memilih Yang Lain Juga Boleh Bebas Lebih Explore Disini Juga Banyak Pilihan Warnanya Yang Ini Kita Berikan Warnanya Lebih Terang Seperti Itu Oke Kalau Sudah Kita Tekan Huruf G Lalu Kita Drag Supaya Warnanya Itu Menjadi Satu Jadi Tidak Terlihat Seperti Barusan Oke Kalau Sudah Teman-teman Silahkan Yang Ini Kita Duplikat Dulu Seperti Itu Kalau Sudah Duplikat Kita Transform Kita Rotasi Tinggal Di Drag Seperti Ini Ya Teman-teman Sambil Menekan Control Supaya Lebih Teratur Untuk Perputarannya Kita Ungroup Bagian Yang Lain Bisa Kita Buang Teman-teman Seperti Ini Oke Ini Kita Buang Dan Kita Bisa Simpan Di Bagian Yang Lain Oke Seperti Itu Yang Ini Kita Berikan Warnanya Kita Gabungkan Dulu Seperti Yang Tadi Warnanya Kita Beri Gradasi Warna Orange Kita Naikkan Saja Kesini Ini Kita Buang Yang Ini Diklik Bagian Bawah Ini Juga Sama Kita Buang Untuk Memberikan Kesan Gradasinya Kita Bisa Tarik Yang Ini Warna Kuning Saja Seperti Itu Bagian Yang Bawah Juga Sama Ini Tinggal Ditekan Huruf I Lalu Diklik Pada Yang Ini Lalu Tekan Huruf G Kita Atur Disini Untuk Gradasinya Bisa Seperti Ini Atau Bisa Seperti Ini Asal Warnanya Lebih Kontras Seperti Itu Ini Juga Sama Tekan Huruf G Dan Dibuatkan Gradasi Oke Asal Lebih Kontras Saja Ini Kita Turunkan Kebawah Dengan Background Dengan Cara Kontrol Ship Kurung Kurawal Kiri Oke Ini Sudah Kelihatan Teman Untuk Ini Bisa Saling Mengisi Seperti Itu Atau Bertumpukan Juga Tidak Apa Tinggal Disesuaikan Saja Oke Oke Kita Rapihkan Dulu Bagian Yang Ini Kita Ungroup Yang Diambil Hanya Ini Saja Dengan Yang Ini Kita Akan Ke Atas Dengan Kontrol Ship Kurung Kurawah Kanan Oke Seperti Itu Ini Background Pattern Sudah Jadi Teman 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 Juga Bisa Mengubah Lagi Untuk Gradasinya Jadi Tinggal Di Drag Saja Ini Stylenya Masih Sama Ya Untuk Gradasinya Bisa Dilihat Disini Warnanya Juga Bisa Diatur Nanti Teman Teman Juga Bisa Diatur Untuk Warna Orange Warna Kuning Disesuaikan Saja Barangkali Tidak Sama Dengan Yang Dishare Tapi Pembuatannya Kurang Seperti Seperti Itu Oke Sekarang Kita Power Clip Bagian Bawah Yang Ini Kita Control C Dulu Kita Copy Dulu Bagian Yang Diluar Teman Teman Kita Group Control G Terus Kita Pastikan Dengan Control F Jadi Bagian Ini Ada Di Bagian Depan Dipilih Semuanya Klik Kanan Lalu Sorry Klik Kanan Di Clipping Mesh Seperti Itu Ini Sudah Jadi Sekarang Kita Buat Prem Menggunakan Ellipse Tool Tinggal Digambarkan Saja Oke Kita Beri Warna Putih Outland Kita Hilangkan Kita Group Dulu Kita Copy Paste Dulu Control C Control F Seperti Itu Jadi Control F Di Copy Pastinya Ke Bagian Depan Kita Beri Warna Abu Ini Ciri Untuk Nanti Untuk Modelnya Kita Group Dulu Teman Teman Oke Kita Align To Add Bot Simpan Di Tengah Oke Sekarang Kita Perkecil Kalau Sudah Sekarang Bagian Yang Ini Bagian Yang Paling Luar Kita Duplikat Control 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 V Kita Perbesar Dengan Shift Dan Alt Seperti Itu Outland Ditukarkan Teman Teman Yang Ini Kita Beri Warna 2 Atau 3 Juga Boleh Nanti Pada Dasarnya Ini Dibuat Melingkar Seperti Itu Yang Ini Sama Control C Control F Juga Kita Perbesar Lagi Seperti Itu Yang Ini Lebih Besar Oke Lalu Kita Perbesar Lagi Dan Di Duplikat Lagi Control C Control F Oke Tekan Shift Dan Alt Seperti Itu Iya Sekarang Kita Rapihkan Yang Ini Outland Kita Beri Warna Kuning Oke Warna Kuning Yang Tengah Warna Yang paling Kecil Warna Putih Sedangkan Yang Ini Kita Beri Dua Saja Dengan Warna Hijau Ya Hijau Boleh Atau Warna Yang lain Juga Boleh Teman Teman Sekarang Gunakan Disini Direction Ya Ada Tanda Gunting Kita Cut Kita Cut Kita Hanya Digunakan Bagian Yang Ini Saja Oke Kita Tekan Tanda Plus Bagian Yang Ini Diklik Saja Ya Teman Teman Terus Ya Ini Kita Potong Bisa Dilihat Disini Sudah Berpisah Tekan Delete Aja Sebentar Yang Ini Gunakan Direction Tool Tekan Delete Ini Juga Sama Atau Bisa Dgunakan Tanda Min Ya Tinggal Diklik Saja Terus Bagian Yang Kuning Yang Ini Bagian Yang Kuning Teman Teman Kita Tambah Plus Ya Disini Tanda Plus Disini Juga Sama Digunakan Tanda Plus Terus Seperti Yang Tadi Kita Gunting Saja Ya Yang Ini Kita Delete Gunakan Tanda Minus Diklik Lagi Seperti Itu Terus Untuk Bagian Yang Putih Juga Sama Kita Plus Dulu Disini Oke Harus Harus Pas Pas Pada Garis Yang Ini Sudahlah Kurang Lebih Seperti Itu Ya Teman Teman Para Membuatannya Lalu Disini Kita Potong Kembali Tanda Garis Yang Ini Kita Delete Oke Dan Silahkan Diseleksi Semuanya Seperti Itu Lalu Dipilih Disini Pada Outline Kornernya Round Ya Kornernya Lebih Bulat Seperti Itu Oke Bisa Disesuaikan Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Fotonya Disini Saya Sudah Siapkan Disini Ada Modalnya Tinggal Kita Tarik Saja Oke Warna Yang Abu Yang Kita Naikkan Ke Atas Kontrol Sip Kurung Kurawal Kanan Klik Kanan Lalu Make Clipping Mesh Klik Dua Kali Ini Tinggal Digeser Saja Oke Seperti Itu Siapkan Dimana Angle Yang Akan Dimasukkan Kalau Sudah Tekan Escape Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Untuk Deskripsinya Tinggal Digunakan Tipe Tool Saja Disini Bisa Ditulis PPDB Lalu Caption Dan Nama Saya Supaya Lebih Singkat Saya Sudah Dicopy Teman Taman Bisa Ditulis Saja Seperti Ini Untuk PPDB Dan Nama Peserta Saya Gunakan Disini Pond Anton Anton Dari Google Pond Terus Untuk Siap Belajar Disini Saya Gunakan Paci Picco Ya Paci Picco Regular Selanjutnya Tinggal Kita Gunakan Disini Prime Sedikit Untuk Nama Tekan Huruf I Atau Airdropper Bisa Diklik Dimana Saja Diambil Untuk Stylenya Gradasinya Yang Ini Kita Berikan Ball Ini Untuk Pendaptaran Kita Turunkan Kebawah Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Sampai Tulisan Pesertanya Keluar Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Berikan Style Disini Stylenya Kita Berikan Stroke Kasih Warna Putih Seperti Itu Kita Bisa Kasih Pertebal Supaya Outline Tidak Memenuhi Kebagian Tengah Kita Turunkan Di Bagian Karakter Seperti Itu Jadi Yang Ini Tinggal Dibuat Saja Terus Bagian Yang Siap Ini Juga Sama Kita Tambahkan Seperti Tadi Kita Drag Ke Bawah Bagian Stroke Kita Perbesar Dan Diberi Warna Putih Oke Teman Teman Tinggal Nama Pesertanya Sama Ya Kita Klik Saja Di Sini Di Variance Lalu Ini Sudah Di Perbesar Mohon Maaf Tadi Videonya Terkat Kita Turunkan Untuk Oppositenya Yang Ini Kita Naikkan Strokenya Kita Kurangi Oke Seperti Itu Terakhir Teman Teman Tinggal Dimasukkan Untuk Sosial Medianya Dan Kebetulan Disini Saya Sudah Siapkan Untuk Semuanya Nanti Untuk Bisa Di Download Dan Untuk File Sosial Media Saya Sudah Siapkan Di Bagian Layer Nanti Teman Teman Tinggal Digunakan Saja Di Bagian Bawah Mohon Maaf Ini Tidak Dipresentasikan Cara Mengimpor Karena Sama Saja Ini Untuk Bahannya Nanti Kita Sudah Siapkan Seperti Itu Oke Teman Teman Sepertinya Untuk Warna Yang Ini Juga Bisa Diberi Gradasi Atau Teman Juga Juga Bisa Memberikan Warna Swatch Yang Sesuai Dengan Warna Di Background Nya Juga Seperti Itu Ini Kita Tukar Outline Nya Dihilangkan Oke Sebentar Ini Kita Tukar Ya Seperti Itu Atau Barangkali Ini Warnanya Bisa Lebih Gelap Juga Nanti Oleh Teman Teman Tinggal Disesuaikan Saja Oke Sepertinya Itu Dulu Teman Teman Untuk Tutorial Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Ada Gambar Gambar Yang Tidak Sama Atau Ada Warna Dan Langkah Yang Terlewat Kurang Lebih Admin Membuatnya Seperti Itu Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudah Bermanfaat Salam Belajar Nasi Achen